Bara siapa yang melewati suatu jalan dengan tujuan untuk mencari ilmu, ilmu Al-Qur'an dan ilmu hadim. Maka akan dimudahkan baginya jalan untuk menuju beberapa syurga. Dan para malaikat pun meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Ketika dia berjalan menuju tempat, menuju ilmu yang dia dapatkan. Dan cita-cita orang yang mencari ilmu dikabulkan. Tidak akan banyak tidur dan takutlah akan perut yang kenyang. Maksudnya, di saat engkau mencari ilmu, jangan terlalu banyak tidur dan makan. Karena itu akan membuat kita malas di dalam mencari ilmu. Terus menerus engkau untuk menderes atau mengulang-ulang dan jangan berpisah dari deres. Karena ilmu yang selalu dikabulkan itu akan melekat di dalam pikiran kita. Dan akan membawa kita menjadi orang yang lubur. Jadilah engkau laki-laki yang telapak kakinya di bawah beberapa gunung. Maksudnya, orang-orang yang tinggal di gunung, orangnya jujur, lugu, tapi mempunyai semangat yang tinggi. Dan memang ilmu yang kami butuhkan. Sedangkan, untuk orang-orang yang bodoh, harta yang mereka butuhkan. Padahal, sesungguhnya harta itu akan habis, akan musnah, dalam waktu yang dekat. Sedangkan, ilmu akan tetap melekat di dalam pikiran kita, tidak akan hilang. Terima kasih telah menonton!